Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbaghose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silahkan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 224 Leopard Setelah teman itu menerima ponsel, dia pun melapor kepada customer service. Berdasarkan hukum ketenaga kerjaan di negara kita, perbuatan perusahaan HUYU ini termasuk pengurangan gaji karyawan. Aku beri batas tiga hari kepada kalian untuk memberikan gajinya. Kalau tidak aku akan mengantarkan surat penuntutan. Setelah selesai mengirimkan, teman itu mengembalikan ponselnya dan berkata, Angelin Wang tersenyum pahit dan menganggukan kepala. Dia adalah wanita yang lebih introvert dan implisit. Lingkungan keluarganya sejak kecil membuat dia tidak bersedia bertarung dengan orang lain. Meskipun dia yang benar, tapi di bawah kondisi seperti ini, dia juga memilih menahan diri. Pergi ke pengadilan. Sulit dikatakan menang atau tidak, tapi pasti mengganggu pelajarannya. Sudahlah, anggap saja tidak terjadi apapun. Hanya sayang saja pada niat baik Bibi Feng. Perusahaan Huyu. CEO Zhao melihat pesan yang dikirim oleh Angelin Wang dan seketika tertawa dingin. Gadis bodoh, berani mengancamku. Kamu benar-benar tidak tahu kejamnya masyarakat iya. Setelah selesai berkata, CEO Zhao menelpon seseorang. Leopard, panggil beberapa orang, bereskan seorang mahasiswa perempuan. Aku punya alamatnya. Nanti aku juga akan mengirimkan fotonya padamu. Malam hari, Angelin Wang pulang sekolah, dan berjalan dengan langkah cepat. Beberapa hari ini ketenarannya lumayan, jadi dia bersiap lebih cepat memulai siaran. Dengan begitu siapa tahu bisa lebih terkenal. Meskipun media ini mengurangi hadiahnya, tapi dia mengerti, uang kecil bisa dicari, kalau uang besar, harus melihat suasana hati bosnya. Saat berjalan, muncul motor hitam dan beberapa orang. Angelin Wang mengunggungi tas, dan bergeser ke samping. Meskipun dia berjalan di sisi jalan, tapi tetap menghindar ke samping, untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tapi beberapa motor ini sepertinya tidak bermaksud menghindar, dan mulai mengitari Angelin Wang. 7-8 motor mengitari Angelin Wang. Rambut orang yang mengendarai motor semuanya dicat, mengenakan pakaian yang warna-warni, kelihatannya bukan orang yang baik. Apa yang ingin kalian lakukan? Setelah motor berhenti, seorang pria melepaskan helm, mengeluarkan rambut ikal berwarna kuning dan wajahnya mempunyai ekspresi bermain. Yo, bukankah ini Angelin, penyiar siaran langsung? Kebetulan sekali. Angelin Wang tersentak, tidak disangka dikenali oleh orang lain. Dia baru mempunyai sedikit fans. Bisa-bisanya ada orang yang mengenalinya malam-malam. Benar-benar terlalu hebat. Ah, itu aku. Aku tetap harus pulang untuk siaran langsung, tidak mengobrol lagi. Kalau bertemu dengan bibi itu, siapa tahu bisa mengobrol beberapa kalimat. Beberapa pria ini terlihat tidak baik. Lebih baik dia segera pergi dari sana. Sedangkan ketika Angelin Wang baru saja mau pergi, beberapa pria itu langsung menghalangi jalannya. Hai, penyiar, jangan pergi dong. Dengar-dengar orang lain beberapa ratus ribu saja sudah bisa menyewamu. Kami juga mengumpulkan uang dan ingin bermain denganmu. Katakan harga saja. Wajah Angelin Wang berubah, terlihat sedikit panik, dan tanpa sadar berjalan mundur dua langkah ke belakang. Omong kosong apa yang kalian katakan. Leopard tertawa dingin, ada apa? Masih berakting polos di hadapan kami. Bermain dengan siapapun sama saja bukan? Ditambah lagi, kami-kami juga bukan tidak membayarmu. Kami melayanimu bersama-sama, juga mampu melayanimu sampai puas bukan? Setelah Leopard selesai berkata, beberapa orang turun dari motor dan melingkarinya. Dasar gadis bodoh, berani mengancam CEO Zhao. Benar-benar tidak tahu mati. Wajahnya cantik juga. Bermain dulu, agar kedatangan kali ini tidak sia-sia. Wajah Angelin Wang berubah, dia membalikkan tubuh, melompati pagar, dan langsung masuk ke dalam sungai. Orang-orang itu tidak menyangka Angelin Wang bisa-bisanya melompat ke dalam sungai. Sialan, cepat kejar. Dr. Stranger, BAP 225 berani membela kebenaran. Angelin Wang sejak kecil tumbuh di desa. Sejak kecil sering turun ke dalam air untuk menangkap ikan, jadi kemampuan berenangnya sangat baik, kalau tidak dulu juga tidak akan melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Thomas Kinn. Untung saja sedang berada di atas jembatan, kalau tidak dia benar-benar tidak ada jalan untuk kabur lagi. Setelah masuk ke air, Leopard dan yang lainnya mengendarai motor dan terus mengejar. Biasanya mereka memang bermain motor, kemampuan bermain motor mereka memang sangat baik, meski di alam terbuka juga tidak masalah. Orang-orang terus mengejar mengikuti arah sungai. Meskipun jalannya sulit, tapi lebih cepat dibandingkan berenang. Setelah berenang selama belasan menit, Angelin Wang merasa sedikit lelah. Air sungai ini berubah cepat, Angelin Wang sudah tidak bisa berenang lagi. Kalau begini terus, takutnya dia akan mati tenggelam di sini. Karena dalam kondisi tidak berdaya, Angelin Wang memanjat ke daratan, dan berlari dengan cepat. Tapi kecepatannya mana mungkin bisa dibandingkan dengan motor. Leopard menambah kecepatan dan langsung menabrak tubuh Angelin Wang. Ah! Setelah teriak, Angelin Wang merasa perutnya sangat sakit, lalu dia langsung terlempar keluar, terjatuh ke atas lantai, dan sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Setelah membuka mata, dia melihat wajah seseorang yang familiar tapi juga asing. Sepertinya adalah pria yang hari itu pernah menyelamatkannya. Setelah itu, Angelin Wang tidak sadarkan diri lagi. Thomas Kinn melihat gadis di atas lantai ini dan sedikit bingung. Bukankah ini Angelin Wang? Dia baru saja pulang dari rumah sakit, tidak disangka bertemu Angelin Wang lagi di perjalanan. Waktu itu, gadis ini mengira dia melompat bunuh diri ke dalam sungai, lalu melompat turun ke dalam sungai untuk menyelamatkannya. Meskipun merupakan sebuah kesalahpahaman, tapi kesan Thomas Kinn pada gadis ini tetap lumayan bagus. Jadi waktu itu melihat siaran langsungnya baru bisa memberi hadiah. Hanya saja tidak disangka bertemu lagi secepat ini. Hei, bocah, minggir, itu adalah gadis yang aku suka. Leopard dan beberapa orang lain mengendarai motor, mengepung Thomas Kinn. Di alam bebas dan pinggir sungai ini, kalau mereka benar-benar membunuh Thomas Kinn, maka tidak perlu khawatir pada apapun lagi. Thomas Kinn melihat orang-orang yang tidak bermaksud baik itu dan berkata dingin. Sebelum aku marah, lebih baik kalian pergi dulu. Leopard dan yang lainnya mengerutkan dahi. Awalnya mereka datang untuk memperingati Angelin Wang sekali. Lalu melihat Angelin Wang begitu cantik, mereka menjadi bernafsu. Sekarang Angelin Wang sudah pingsan, adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus, jadi tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bocah, cari mati ya. Sambil berkata, Leopard berjalan ke sini dengan mengenakan helm motor, mengeluarkan keling dari dalam kantongnya dan memakaikan ketangannya. Setelah berkata seperti itu, Leopard juga malah basa-basi dengan Thomas Kinn, langsung menyerang, dan menonjok ke arah wajah Thomas Kinn. Hosh, Leopard memang benar merupakan orang berpengalaman, gerakannya sangat cepat dan tajam. Tapi, tinjunya malah mengenai udara. Thomas Kinn menoleh sedikit ke samping dan membalas tinju lain. Wajah Leopard terlihat menyindir. Bodoh kali, aku kan mengenakan helm. Orang yang bermain motor memang mempunyai keuntungan di sini. Kalau mempunyai masalah dan bertengkar dengan siapapun, mereka mengenakan helm dan langsung mulai bertarung, sangat mempunyai keuntungan. Tapi detik berikutnya, hal yang membuat Leopard terbelalak terjadi. Tinju Thomas Kinn ini, langsung menghancurkan helmnya. Krak, helm hancur, hanya dengan goncangan itu, langsung membuat Leopard terbang, bahkan tidak langsung mengenai kepalanya saja, sudah membuat dia muntah darah. Kalau tidak mengenakan helm, maka tonjokan itu bisa merebut nyawanya. Orang lain awalnya juga ingin membantu, tapi melihat adegan ini, semuanya terdiam di tempat. Siapapun tidak berani sembarang bergerak. Helm motor itu bukankah begitu kuat dan keras? Satu tinju saja sudah bisa menghancurkan helm motor, tonjok macam apa itu? Kalau tonjok itu diarahkan ke tubuh mereka, bukankah akan langsung membunuh mereka? Bro, bro, kita hanya numpang lewat saja, pergi dulu ya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.